Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, sejak dirilis pertengahan tahun lalu, penerapan penggunaan data KTP dalam pembelian gas LPG 3 kg mulai dijalankan sejumlah pangkalan. Penerapan KTP guna memastikan pengguna gas sudah sesuai ketentuan. Salah satu pemilik pangkalan gas LPG 3 kg di kawasan Pondok, Kelapa, Bengkulu, Tengah, Anggita mengungkapkan pihaknya sudah merealisasi pencocokan penggunaan data KTP dan kartu keluarga dalam pembelian gas LPG 3 kg di masyarakat. Pembelian lewat sistem tersebut sendiri sudah berjalan selama 3 bulan. Tercatat ada 300 warga yang mendaftar, kelompok rumah tangga, dan usaha mikro. Diakuinya penerapan ini sebelumnya mendapat penolakan masyarakat. Namun saat ini warga berangsur beralih membeli gas melalui sistem yang sudah ada. Kita penggunaan KTP di pembelian gas, satu KK itu dengan bawah satu KTP, satu KTP dengan kita kan, dan langsung itu kita masukkan di maicat. Maicat itu kan ada aplikasi sendiri, Pak Pembelian itu. Kalau memang dia itu sudah terdaftar di situ, di aplikasi itu, istilahnya itu kan kita layani untuk satu pembelian itu satu gas. Terkecuali kalau usaha mikro, kalau dia betul-betul usaha mikro, baru bisa saja beli dua gas. Sebelumnya di seperindak KOP UKM Bengkulu Tengah menyatakan, penerapan wajib KTP dalam pembelian gas 3 kg terutama di agen pangkalan mulai dilaksanakan awal tahun. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, TVR Bengkulu melaporkan.